Setiap manusia diberi kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT termasuk dalam menafsirkan Al-Quran Tapi kalau direnung lebih dalam, kita juga wajib bertanya Apakah semua orang diberi kebebasan untuk menafsirkan Al-Quran? Anda mungkin sering mendengar kata-kata seperti di thumbnail yang kami buat tersebut Anda dinasehati untuk kembali kepada Al-Quran dan Hadith Sekilas nasihat tersebut baik, tentu saja baik karena kita dianjurkan Untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup Tapi kalau direnung lebih dalam, kita juga wajib bertanya Apakah semua orang diberi kebebasan untuk menafsirkan Al-Quran? Kalau Anda ada persoalan, kemudian buka Al-Quran dan Hadith Kemudian memahami sendiri Lalu di mana Anda mau letakkan pendapat para ulama Yang telah menyusun tafsir dan penjelasan lengkap selama 1400 tahun Ashabikus semua, ciri khas aliran yang muncul 100 tahun lalu di tanah Arab Tidak lain menjauhkan umat dengan ulama dengan berbagai cara Mulai dengan menghancurkan kuburan ulama dengan dalih syirik Melarang menghormati ulama dengan alasan dalam ajaran Islam dilarang mengkultuskan manusia Termasuk slogan tersebut kembali ke Al-Quran dan Hadith Dengan slogan itu umat tidak lagi perlu bertanya ke ulama Setiap manusia diberi kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT Termasuk dalam menafsirkan Al-Quran Saya pikir semua slogan ini Kemudian melahirkan orang-orang yang sok tahu tentang Al-Quran Kemudian dengan mudah memfonis orang Dengan ayat-ayat yang dipahami Dengan keterbatasan ilmunya Saya sendiri sudah kenyang Melihat hal-hal seperti ini Baru rajin sholat 3 bulan dan membaca Al-Quran terjemahan Kemudian dengan mudah mengeluarkan fatwa Yang ini sesat, ini bedah Ini tidak sesuai Al-Quran dan Hadith Saya pikir semua lahirnya orang-orang yang dangkal Memahami agama ini memang dirancang oleh kelompok tertentu Saya tidak berani menuduh mereka Yahudi atau Orientalis Anda bisa menyebut mereka dengan sebutan yang Anda sukai Dengan tujuan agar umat ini Mudah diombang ambing seperti buih di lautan Terputusnya umat dengan ulama puaris nabi Akan mudah bagi mereka kemudian menyodorkan ulama versi mereka Anda pun memahami Al-Quran hanya sebatas tekstual Yang tertulis semata Selama 100 tahun umat Islam telah berhasil diperdaya Coba Anda lihat hasilnya Ayat-ayat tentang jihad dimaknai apa adanya Maka lahirnya Al-Qaeda Al-Qaeda Kemudian ISIS dan lain-lain Di antara sesama muslim jadi saling mencurigai Ini hasil unggul produk kembali ke Al-Quran dan hadith Yang didengungkan 100 tahun lalu Slogan yang tidak pernah ada sebelumnya Saya pikir semua dan rahmati Allah Video ini tolong dipahami dengan kepala dingin Saya tidak sedang mengkritik Al-Quran dan sunnah Dan tidak pula melarang orang berpedoman kepada keduanya Yang saya kritik Adalah cara orang memahami keduanya Memahami tanpa dengan bimbingan Menafsirkan Al-Quran dengan akal pikiran Akan membuat manusia tersesat Nabi SAW memberikan nasihat Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran Menurut pendapatnya sendiri Hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya dari api neraka Jadi si riwayat Imam Muslim Saya pikir semua dan rahmati Allah SWT Dari awal Nabi kita Muhammad SAW Sudah khawatir akan muncul suatu generasi Yang dengan sekehendak hatinya menafsirkan ayat Al-Quran Siapa yang paling paham dengan firman Allah Tentu saja Nabi Dan siapa orang paling paham dengan Nabi Tentu sahabat Dan siapa yang paling paham dengan sahabat Tentu saja orang yang pernah hidup dengan sahabat Nabi Hubungan berantai itu Yang menyebabkan Islam lestari hingga hari ini Saya pikir semua paham yang diusung 100 tahun lalu tersebut Kemudian menafikan mazhab Dengan alasan karena mazhab umat ini terpecah Kemudian dengan alasan ini pula slogan Kembali ke Al-Quran dan Sunnah Terasa sangat masuk akal Akhirnya apa Seluruh orang dengan gaya masing-masing Mengartikan Al-Quran Menafsirkan Al-Quran menurut akal pikirannya Hasilnya tersesat Saya pikir semua Pemikiran paham yang muncul 100 tahun lalu tersebut Memang rancu Satu sisi anda disuruh mengikuti Al-Quran dan Sunnah Mengikuti ulama salaf Tapi sisi lain Anda dilarang mengikuti mazhab Bukankah imam mazhab tersebut Termasuk ulama salaf Imam mazhab menurut saya Ibarat ahli masak Koki terkenal yang mempunyai resep masak Kemudian resep itu diwariskan Dan dipakai sekian lama Dan terbukti memang sangat enak Ibarat masak kambing Ada berbagai jenis Seperti kari, rendang, sop, dan sate Keempat jenis ini mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing Silahkan anda mengikuti menurut kebutuhan masing-masing Bagi sebagian orang kari kambing Adalah makanannya yang sangat cocok untuk mereka Bahan-bahan pendukung Seperti kelapa Dan rempah-rempah Kebetulan banyak di daerahnya Sebagian yang tinggal di daerah Tanpa buah kelapa Sate atau sop Adalah pilihan paling bagus Semua jenis masakan Berdasarkan resep warisan Koki terkenal tersebut Sangat baik Karena telah diteliti oleh mereka Kemudian Muncul satu golongan 100 tahun lalu Yang menolak Bahkan membuang resep-resep Bagus Ahli masak yang telah terbukti selama seribu tahun ampuh dan hebat Mereka membuang semua resep Bagi mereka gara-gara resep masakan kita jadi tidak kompak Semua orang harus kembali ke alamiah Tidak perlu bumbu-bumbu Itu semua bin'ah Akhirnya orang disuruh makan daging mentah Hasilnya hambar dan sakit perut Sabi kesemuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala Cara terbaik agar kita selalu mendapat bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah berguru Kepada orang yang mempunyai hubungan baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang disinari oleh cahayanya Sabi kesemuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala Terakhir Menutup video ini Saya kutip firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah An-Nahal Ayat 43 Bertanyalah Kepada ahli zikir Yaitu ulama Jika kamu tidak mengetahui Sabi kesemuan rahmatullah subhanahu wa ta'ala Mungkin itulah dapat kami sampaikan Sekiranya video ini bermanfaat Jangan lupa share kepada orang yang kita cintai Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya Agar jauh lebih bermanfaat lagi Wallahualam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh